Intro Ya keluarga Indonesia apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang penting biasanya di tahun ajaran baru nih. Ini jadi suatu hal yang paling sering dilihat oleh orang tua, memilih-milih sekolah. Gak cuma biayanya aja yang dilihat, kurikulumnya juga dilihat. Sesuai gak sih nilai-nilai yang ingin kita tanamkan pada anak? Nah apa yang bisa dilakukan orang tua untuk memilih sekolah yang tepat untuk anak? Ini akan kita bahas bersama si kolom kita Mbak Ayu Sotomo langsung kita sapa yuk. Mbak Ayu apa kabar? Baik Dika apa kabar? Aku baik Mbak Ayu. Mbak Ayu tiap tahun ajaran baru untuk orang tua yang memang anaknya akan memilih sekolah baru. Hal yang paling-paling hits adalah memilih sekolah. Biasanya 6 bulan sebelumnya udah cari nih. Baik yang pertama mungkin orang tua lihat biaya dulu ya. Biaya ini adalah satu hal yang cukup penting gitu. Tapi dibalik itu ada hal juga yang lebih penting. Kurikulumnya. Orang tua sekarang lebih aware juga sama nilai-nilai sekolah gitu ya. Sejumlah sih menurut Mbak Ayu? Sekolah itu harus tepat untuk anak? Penting banget karena kan anak kita nantinya akan menghabiskan waktu banyak sekali di sekolah tersebut. Kalaupun sekarang kita sekolahnya online tapi kan metode belajarnya, pola belajarnya, target-target belajarnya, kurikulumnya gitu. Itu akan sedikit banyak mempengaruhi anak-anak kita karena waktunya biasanya habis di sekolah. Jadi sebetulnya kalau ditanya sekolahnya harus sesuai nggak? Ya sesuai, harus tepat gitu. Harus benar. Karena kalau misalnya nggak sesuai, nggak tepat tentunya yang akan pusing kemudian adalah orang tuanya lagi. Itu dia balik lagi ke orang tuanya. Mbak kalau nilai-nilai atau poin-poin yang sebenarnya harus jadi catatan penting. Pastinya setiap anak itu beda-beda. Mungkin dalam satu keluarga nggak? Mungkin semua anaknya di sekolah di tempat yang sama. Ini bisa berbeda karena karakter anak beda-beda. Gimana karakter anak ini juga berpengaruh pada pemilihan sekolah? Sangat berpengaruh kalau menurut saya. Jadi kalau kita bicara mengenai pemilihan sekolah gitu kan. Ada beberapa poin yang menjadi catatan penting. Dan kemudian harus menjadi pertimbangan oleh orang tua saat memilihkan sekolah untuk anak. Let's say sekolah dasar deh yang paling fundamental banget gitu. Anak kan biasanya kalau sekolah dasar ya ikut orang tuanya mau menyekolahkan di mana. Kemudian yang menjadi pertanyaan orang tua sebenarnya gini. Kalau nanti anaknya udah besar pengen punya anak yang karakternya kayak apa sih? Sebutin tiga aja. Setelah itu kemudian gitu kan pada saat mencari sekolah kurang lebih carilah sekolah yang punya benar-benar karakter tersebut. Kenapa? Karena karakter itu yang akan kita bentuk sedikit banyak akan dipengaruhi oleh tempat sekolahnya. Kalau udah jauh banget bedanya nanti kita akan pusing. Kita membentuk karakter anak seperti apa ternyata sekolah value-nya berbeda. Itu kan susah. Yang pertama jadi sebetulnya kita membentuk anak yang value-nya bagaimana. Cocokan itu dengan pemilihan sekolah yang kita inginkan gitu kan. Nah itu sebetulnya yang cukup penting. Penting kedua adalah kita lihat karakter anaknya. Karakter itu macam-macam. Dari mulai gaya belajar anaknya, gaya belajar macam-macam juga. Ada yang kinesthetik, ada yang visual, ada yang kemudian auditory gitu kan. Kalau anaknya kinesthetik banget diberikan sekolah yang modelnya sangat tradisional sekali. Satu guru mengajarkan banyak murid tentunya anak akan sedikit banyak kesulitan. Walaupun pada umumnya jika tidak ada gangguan perkembangan anak mampu. Anak akan cukup mampu untuk menyesuaikan dengan beberapa gaya belajar gitu kan. Tapi kalau yang sangat dominan tertentu itu kemudian bisa menjadi satu tantangan. Kemudian yang tidak kalah penting selanjutnya adalah kita sebagai orang itu memikirkan kita mau sekolahin anak tahapan lanjutnya kemana. Kalau memang dari awal enggak kepikiran kemudian dia mau sekolah ke luar negeri gitu kan ya. Rasa-rasanya mengambil program yang memang masuk sertifikasi luar negeri harus dipertimbangkan lagi. Perlu enggak gitu kan. Tujuannya kemana? Kalau emang dari awal udah mau menyekolahkan anak sampai ke luar negeri artinya kan dia harus kongruen dari SD, SMP, SMA gitu kan ya. Harus yang mendukung untuk ke arah sana gitu. Sehingga orang tua enggak bingung untuk itu. Kemudian melihat juga selain gaya belajar kecerdasan dominannya anak itu yang mana. Kemudian ada beberapa kecerdasan yang memang sangat masuk dengan tipe-tipe sekolah di Indonesia gitu kan. Tapi kan ada beberapa anak tertentu yang sangat kecerdasannya menonjol di kecerdasan yang terkait dengan gerakan atau anak sport banget, anak musik-musik banget gitu kan kecerdasan musical yang bagus gitu. Artinya sebetulnya kalau kemudian mencari sekolah yang kurang memfasilitasi itu dalam artian ya ada. Tapi enggak ada ekskul yang mendukung ke sana. Kemudian tidak memberikan banyak ruang untuk anak-anak yang punya ragam kecerdasan di luar, kecerdasan bahasa dan matematika. Akhirnya kan jadi tenggelam. Ditambah mungkin orang tuanya enggak sempat untuk mencari kursus di luar atau apa. Tapi kalau melihat, oh anak saya kayaknya kecerdasannya bukan model yang seperti itu. Dia menonjol di sport, dia menonjol di musik. Berarti perlu untuk mencari sekolah yang juga mengapresiasi kecerdasan-kecerdasan tersebut. Itu biasanya kita bilangnya student santat, berfokus pada anaknya. Jadi memang harus benar-benar terfokus pada anak. Apa yang benar-benar pas untuk dia? Bisa jadi si kakak dan si adik punya kebutuhan sekolah yang berbeda ya? Iya benar. Oke, dan ini yang harus jadi perhatian orang tua. Dan orang tua kayaknya mulai harus memahami setiap bentuk kurikulum. Karena banyak banget nih kurikulum yang ditawarkan oleh sekolah. Dan wow banget ya, banyak bentuknya yang kadang-kadang kita sebenarnya enggak ngerti. Bentuk aslinya itu kayak apa, penampangnya. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita sudah dulu ya Mbak Yu ya. Baik. Nah, keluarganisya jangan kemana, tetap bersama kami di Kampul Keluarga. Ya, keluarganisya kembali lagi di Kampul Keluarga masih membahas tentang memilih sekolah yang tepat untuk anak. Kita akan coba ngobrol dengan ibu dan juga anaknya ada Ibu Nuya dan juga Rania. Langsung kita sapa yuk. Halo Ibu Nuya dan Rania, apa kabar? Halo, baik. Halo, oke. Hari ini kita ngobrol tentang memilih sekolah yang tepat untuk anak. Ini boleh tahu Rania sekarang ada di kelas berapa? Kelas 9. Boleh lebih keras, Rania? Kelas 9. Kelas 9, oke. Waktu memilih sekolah di awal, Ibu Nuya, apa poin-poin yang jadi pertimbangan paling penting untuk sekolah anak? Kalau buat saya sih pertama, tentunya tipe model anaknya. Karena kan memang anak itu ada yang dia bisa bertahan orientasi akademik, ada yang lebih ke faktor non-akademik. Dengan banyaknya pilihan sekolah sekarang, memang ada sekolah nasional, nasional plus, kan terus ada yang Cambridge, dan satu lagi tuh yang pilihan yang PYP, MYP. Nah, untuk Rania, memang saya memilih sekolah yang bukan yang, istilahnya bukan yang secara konvensional seperti zaman kita dulu, yang berat di akademik dan hafalannya, tetapi lebih kepada cara pembelajaran exploring. Oke. Memang dari, melihat dari riwayat dari anaknya juga, dari yang kayak model belajarnya, minatnya, hal-hal seperti itu yang membuat saya milih. Oke. Saat memilih sekolah untuk Rania sendiri, sejauh mana Ibu Nuya mengajak Rania berdiskusi untuk memilih sekolah yang tepat untuk dia? Terutama waktu untuk yang dia pertengahan SD dan SMP itu baru saya mengajak, jadi memang melihat observasi sekolahnya, kebetulan juga di masing-masing sekolahnya itu dia ada trial dulu masuk, jadi dia merasakan walaupun sehari dua hari suasana ambiensnya seperti apa, dan kalau saya tipe yang memang pada akhirnya keputusan sekolah mau pilih yang mana itu berada di anak, karena memang dia yang akan menjalani, jadi memang harus berdasarkan pilihan anaknya. Oke, jadi memang keputusan si anak adalah hal yang utama justru ya. Rania, aku mau tanya dong, apa hal yang paling kamu sukai dari sekolah yang kamu jalani sekarang, sehingga kamu memilih sekolah ini menjadi sekolah yang ingin menjadi tempat kamu untuk belajar? Pembelajaran kita tidak dibanding-bandingkan dan tidak terlalu kompetitif, jadinya saya, meskipun saya tidak mengerti pembelajaran tersebut, guru saya sering membantu saya, tapi tidak dengan metode yang membandingkan saya ke teman-teman sekelas saya. Jadi tidak terlalu pressure lah gitu ya. Oke, jadi memang fokus pada individu, bukannya prestasi kelompok ya untuk dibandingkan satu sama lain gitu ya. Mbak Ayu, melihat apa yang dilakukan Ibu Nuya, apa pendapat Mbak Ayu? Nah, keputusan Ibu Nuya gitu ya untuk memiliki sekolah lebih kepada fokus pada anaknya dan kemudian sekolahnya juga mungkin dipilihkan yang student centered atau berfokus pada kelebihan yang dimiliki anak, apa yang mampu untuk dieksplore dari anak, sehingga membuat anak bertumbuh, berkembang sesuai dengan bakat, minat serta tipe kecerdasan yang dimiliki, sehingga akhirnya bisa mengoptimalkan apa yang sudah menjadi istilahnya fondasi dasar yang sudah dimiliki oleh anak, itu memang bagus banget gitu. Karena kadangkala banyak orang tua lain yang masih orientasinya adalah pada gimana untuk memenuhi target secara akademik gitu. Tetapi ketika orang tua punya pemahaman bahwa sukses itu gak akademik aja, tapi ada hal-hal lain, ada potensi-potensi lain yang dimiliki oleh anak, yang juga bisa dipoles gitu ya untuk kemudian sukses dan berhasil, itu tentunya akan membuat anak bertumbuh, berkembang dengan optimal dan bahagia. Jadi bukan hanya optimal aja, tapi optimal dan happy gitu. Optimal dan happy, jadi memang bukan cuma prestasi yang dikejar, tapi bagaimana anak ini berkembangan baik ya. Oke, Ibu Nuya melihat sejauh ini, apakah ada perkembangan yang cukup mengembirakan setelah pemilihan sekolah yang dirasa tepat? Nah, selain memang mungkin kalau kita lihat tadi Rania sendiri tidak terfokus pada nilai-nilainya, tapi pada suasana atau ambience yang tercipta di sekolah, sudah ada perkembangan yang cukup signifikan dan berarti belum untuk Rania sendiri menurut Ibu Nuya? Iya, karena Rania ini kan memang ada yang pindah sekolah ya, jadi saya melihat yang perbedaannya. Rania sekarang kalau dibanding dulu, dia sudah tidak ada suatu psikosomatis gitu, jadi yang kayak sikis walaupun dulu dia masih kecil, tapi ada saat di mana dia ke sekolah itu dia bukannya nyaman, tapi cenderung tegang. Jadi walaupun yang kayak kecil gitu, turutnya nggak enak, dan juga kurang semangat untuk yang kayak belajar, seperti anak yang agak stres lah gitu. Tapi setelah yang kayak pindah, perlahan saya lihat rasa percaya dirinya itu juga membaik, membaik, dia udah punya motivasi sendiri, udah bisa nyusun yang strategi belajar. Jadi kalau memang kalau saya nggak terlalu istilahnya, ya tentunya kalau misalnya ada yang kurang yang bisa dibantu, ya itu dibantu misalnya rupa guru les. Tapi kalau melihat dianya sendiri, yang penting dia anaknya menikmati sekolah, mau belajar, ya itu adalah suatu kemajuan buat saya. Yang penting masih maulah dia untuk yang itu, bukan yang ngerasa sekolah itu yang memberatkan, bikin, jadi nggak enak semua. Jadi walaupun sekarang, walaupun bebannya berat, sejalan dengan dia usianya makin tinggi, terus juga pelajarannya makin banyak, tapi ya dia, walaupun ya masihlah ngeluh-ngeluh sibuk atau apa, tapi saya lihat dia, ya sebetulnya menikmati, mau menjalaninya. Itu sih saya. Oke, jadi memang harus dinikmati gitu ya. Rania, aku mau tanya dong, Rania sendiri selain tadi memang pressure-nya di sekolah tidak begitu besar dan tidak ada, istilahnya tidak terlalu kompetitif, tidak dibandingkan antara anak satu dengan anak lain. Selain hal itu, yang paling menyenangkan untuk kamu apa? Apakah memang lingkungan bermainnya, lingkungan teman-teman juga jadi satu hal yang berpengaruh besar untuk kenyamanan kamu di sekolah? Mungkin juga gara-gara gurunya itu sering aja kita ngobrol, kayak misalnya saat kita jadi sebuah materi, mereka buat materi itu dengan menjelaskannya dengan cara menyenangkan sih. Oke, menjelaskan dengan cara menyenangkan. Dan kreatif pastinya ya. Oke, jadi nggak membosankan. Nah, ini yang kadang-kadang sulit juga nih Mbak Ayu, di awal-awal kita melihat biasanya yang kita bisa lihat itu fisik sekolah, kurikulum yang memang sudah dibuat sedemikian rupa, yang mungkin bisa dibaca dalam bentuk hardcover gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh guru, komunikasi guru, ini kan satu hal yang tadinya abstrak di depan. Iya, betul. Gimana kita bisa nilai satu sekolah ini punya pengajar-pengajar yang komunikatif? Kalau tadi Ibu Naya sempat bilang, ada trialnya loh, barang sehari, dua hari gitu kan ya. Itu kalau sekolah, pada saat milih sekolah dan kemudian dikasih kesempatan trial, sebisa mungkin untuk ikutilah proses tersebut. Karena sebetulnya pengalamannya itu bisa didapat dengan pengalaman yang memang real, menyatakan dan terlibat langsung dalam kegiatan belajar-mengajar di situ. Pada saat trial, kita bisa melihat anak bagaimana sih emosinya cocok nggak dengan lingkungan, ambiensnya seperti apa. Kita juga sebagai orang tua bisa mengobservasi. Sebetulnya metode pengajarannya yang bagaimana. Selain itu juga salah satu cara yang bisa dilakukan, kalau ada teman-teman yang sudah lebih dulu sekolah di sana, boleh loh untuk tanya. Karena biasanya insider, orang-orang yang sudah merasakan, punya pandangan, satu, dua, tiga orang yang bisa kita tanyakan, memberikan gambaran secara umum, apa sih yang menjadi kekuatan di sekolah tersebut? Gimana sih guru-guru mengajarnya? Walaupun kita pahami juga ya, nggak semua guru itu punya kompetensi yang sama. Kadang-kadang performanya juga tidak sama antara satu guru dengan yang lain. Tetapi bisa dilihat benang merah dari pola gurunya seperti apa. Memang itu juga sangat penting sih, untuk membantu anak kita belajar dengan cara yang nyaman, menyenangkan, dan memang sesuai dengan menjadi learning style-nya anak. Oke Ibu Noya dan juga Rania, di sini ada psikolog kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, mengingat dari kelas 9, sebentar lagi mungkin akan memilih sekolah yang baru lagi. Silahkan. Ya, mungkin kalau yang buat yang saya pengen yang lebih masukkan, sekarang kan yang setiap mau SMP ke SMA, SMA ke kuliah, kita masih menerapkan adanya suatu tes IQ. Sebetulnya sejauh mana relevasi atau korelasi daripada tes IQ itu dengan pemilihan studi ke depannya, apakah itu masih sangat bermakna sekali, karena itu kan masih tes yang sejak dari zaman kita dahulu yang tes IQ itu. Ataukah sekarang itu ada tes-tes lain yang bisa melengkapi, membantu pemilihan jurusan bagi anak. Oke. Silahkan Mbak Ayu. Biasanya ini gak sih relevan? Kalau misalnya ditanya masih relevan, insya Allah masih begitu kan. Tapi biasanya untuk menentukan sekolah, tidak hanya tes IQ berdiri sendiri, tetapi dilengkapi dengan tes bakat serta peminatan anak. Jadi, itu biasanya akan berjalan beriringan. Biasanya tesnya juga dilakukan, ada juga dengan interview dengan anak, kemudian ada juga tes bakat dan tes minat yang diikuti juga oleh anak. Sebenarnya tujuannya apa, kalau spesifik tujuannya tes IQ, ada beberapa, tes IQ sendiri itu kan sebetulnya tidak hanya mengeluarkan angka IQ saja, tetapi di dalam tes IQ itu ada beberapa aspek-aspek yang lebih spesifik untuk mengukur tingginya kecerdasan di masing-masing bidangnya. Ada yang verbalnya seperti apa, non-verbalnya bagaimana, spasialnya seperti apa. Nah, bidang-bidang kuliah tertentu, biasanya gitu kan, setiap jurusan itu biasanya ada strength di masing-masing bidangnya. Jadi, selain kita bisa lihat nilai IQ-nya, kita juga bisa melihat dari IQ yang didapat oleh anak kita, itu sebetulnya aspek apa yang unggul, dan aspek apa yang kemudian perlu untuk ditingkatkan. Align-nya dengan jurusan sekolah adalah, atau jurusan pemilihan jurusan kuliah adalah, kita bisa lihat kalau memang jurusan kuliahnya yang diminati, sesuai dengan memang kecerdasan yang dibawa oleh anak gitu kan, dia misalnya bagus di kecerdasan verbal, atau bagus di kecerdasan spasial. Kemudian memilih jurusan kuliah yang memang menekankan jurusan spasial tersebut, berarti kan sejalur. Tapi kalau misalnya ternyata anak punya minat yang besar, di bidang yang sangat kuat aspek spasialnya, atau ya bangun ruang lah, let's say seperti itu. Tetapi kemudian kemampuannya di situ kurang, kita bisa lihat apa yang bisa digali untuk meningkatkan itu. Apa sih suplemen-suplemen yang bisa ditambahkan, kalau memang tetap mau mengambil itu. Atau kalau enggak alternatif jurusan yang sebetulnya sesuai dengan potensi yang dimiliki itu apa, sehingga diberikan alternatif-alternatif itu. Sebetulnya sih arahnya ke sana. Oke, jadi sebenarnya masih efektif karena tes IQ sendiri bukan dilihat hasil akhirnya. Iya, bukan hanya nomor saja, tapi aspek-aspek di dalamnya. Aspek-aspek di dalamnya ini akan membantu untuk melihat anak sesuai tidak untuk studinya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu Ibu Nuiya. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Oke, seru banget ya ternyata untuk memilih sekolah anak aja tuh serba-serumnya banyak ya Mbak Ibu ya. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus cedari dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga. Tadi kita sudah membahas juga dengan narasumber kita ayatnya. Tadi memang terfokus juga pada minat si anak, presernya yang anak bisa terima itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang kurikulum ini kayaknya mungkin orang tua zaman sekarang udah mulai aware gitu ya. Ya, banyak banget. Mungkin orang tua kita dulu udah nggak ngerti deh kurikulum apa, yang penting anak ini bisa ikuti akademiknya seperti apa. Ini kan banyak nih Mbak, ada Cambridge, Montessori, kayak gitu-gitu kan. Dan ini kadang orang tua mendengar sekolah menjual kurikulum ini tertarik. Tapi tidak memahami juga sampai nanti jenjang berikutnya akan berjalan baik nggak untuk si anak. Pendapat Mbak Ibu gimana? Harusnya dipahami. Jadi memang sebagai orang tua ketika kita memutuskan, oh ya mau menggunakan metodenya yang Montessori. Atau kemudian mau yang kurikulumnya pakai Cambridge atau mana. Itu sebetulnya penting bagi orang tua untuk memahami. Karena biasanya dia akan berpengaruh ke jenjang lanjutannya gitu kan. Akan ada gap kalau misalnya bedanya jauh sekali pola belajarnya. Dan di situ sebetulnya akan ada proses adaptasi dari anak. Siap nggak orang tua untuk mendampingi proses adaptasi tersebut gitu. Apalagi misalnya yang agak jauh gitu kan kurikulum yang basisnya bukan kurikulum nasional. Kemudian masuk ke jenjang pendidikan berikutnya yang kurikulumnya itu nasional. Atau dari bahasa aja gitu kan sederhananya. Ada yang bahasanya itu full English pada saat SD gitu kan. Begitu masuk ke SMP gitu kan. Banyak kurikulum yang disampaikan dalam bahasa Indonesia gitu kan. Nah itu juga harus jadi pertimbangan gitu. Karena akan ada masa penyesuaian atau masa adaptasi yang harus dilakukan oleh anak. Dan di proses itulah sebetulnya anak butuh dukungan dari kita sebagai orang tua gitu. Karena akan ada beberapa ya penyesuaian-penyesuaian yang harus anak lakukan. Sehingga ya kita bantu untuk supaya anak nggak terlalu sulit melewati hal tersebut gitu. Oke kalau kita bicara tentang pendidikan nggak cuma prosesnya aja yang baik ya. Tapi biayanya juga luar biasa nih gitu ya. Apa yang harus dilakukan orang tua untuk kita sulit untuk memprediksi kemampuan finansial kita mungkin 12 tahun ke depan gitu ya. Tapi kan anak akan belajar selama itu. Apa yang harus dilakukan orang tua untuk bisa bijak memilih sekolah dengan sesuai kemampuan finansialnya. Agar nanti anak justru nggak punya hambatan di tengah gitu ya. Tadinya mungkin punya sekolah yang baik tiba-tiba harus masuk tadi mungkin kurikulumnya langsung loncat atau harus di bawah itu. Idealnya sih sebetulnya tidak terlampau berlebih memaksakan. Karena pada saat kita memasukkan anak ke sekolah tertentu ada aspek juga psikososial yang harus kita perhatikan gitu kan. Dia bergaul dengan siapa, teman-temannya kalangan seperti apa. Nah itu bisa menjadi salah satu pertimbangan juga. Dan itu sesuai nggak sebetulnya dengan value di rumah kita. Value yang akan kita bentuk terhadap anak-anak kita gitu kan. Nah itu menjadi salah satu pertimbangan juga sebetulnya. Jadi kalau dibilang persiapan keuangan penting ya penting. Persiapkan juga kondisi sosial yang akan kita pilih untuk anak kita itu seperti apa. Dan jangan lupa kalau sekolah itu nggak cuma bayaran sekolahnya aja ya. Di situ kan ada biaya cucor, biaya apa, biaya apa dan lain-lainnya yang biasanya mengikuti gitu. Dan kita paling nggak harus bisa memfasilitasi itu. Karena nggak mungkin anak yang harus mengerti kondisi orang tuanya terus gitu ya. Oke Mbak Yu, apa indikator anak sepertinya tidak bersekolah di sekolah yang tepat? Dan apa yang harus orang tua ambil? Apakah memaksakan anak harus tamat di sekolah tersebut? Ketika anak sering merasa tidak happy saat dia menjalani proses sekolah. Nah itu kalau kita bisa melihat secara konteks sosialisasi anak. Ketika mungkin prestasi akademiknya itu tidak berkilau. Maksudnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kita biasanya tahu bahwa kemampuan anak kita seperti apa sih? Kok ini tidak termaksimalkan? Apa yang ada masalah apa di sana? Nah biasanya kita bisa gali dulu ke anaknya. Masalahnya apa sih? Apakah kamu tidak nyaman dengan lingkungannya? Apakah dengan gurunya atau dengan teman-teman lingkungannya? Atau ada bullying di sana sehingga membuat anak nggak nyaman gitu. Nah itu biasanya kita bisa gali dulu di situ. Karena kadangkala ya nggak cocok dengan anaknya bisa jadi karena memang faktor lingkungan yang membuat anak kita tidak cocok. Atau memang ada yang perlu dibantu atau didukung dari anak kita sehingga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan itu. Nah kalau kemudian kita langsung memutuskan, oh ini kayaknya nggak cocok langsung pindahin, langsung pindahin, langsung pindahin. Itu kan kurang tepat juga. Karena sebagai orang tua kan kita juga nggak boleh membentuk mental quitter kan. Atau anak-anak yang yaudah nggak suka berhenti. Yaudah nggak suka selesai. Kita kan harus membentuk anak-anak yang juga punya resiliensi dan daya juang. Nah dari situ kita sebetulnya bisa lihat. Apakah anak kita yang kita dukung untuk menyelesaikan? Ataukah sudah sampai sejauh mana ini memang nggak bisa fit in lagi sama anak-anak kita gitu. Ibu juga harus peka. Orang itu harus peka juga sampai di titik mana anak ini mampu untuk bertahan dalam kondisi tersebut. Kalau bisa bertahan kita support. Kalau tidak ya memang kita harus berbesar hati kita cari lagi gitu ya. Oke Mbak Ayu terima kasih banyak. Semoga ini berguna ya untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin sekarang lagi mulai cari-cari sekolah ya. Mbak Ayu terima kasih banyak ya. Tetap jaga kesehatan. Sawa-sawa. Oke keluarga Indonesia gimana sudah dicatat semua tips dari Mbak Ayu Sutomo. Semoga ini berguna ya untuk keluarga Indonesia di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!